Baik, di hari ini ada tiga pemakala hebat kita yang akan mempresentasikan makalanya di tema asuransi syariah. Ada Anies Widya, ada Ludfi Pajeri, ada Juwita. Silakanlah mempresentasikan makalanya di hari ini. Kami dari kelompok C akan membahas mengenai asuransi syariah. Kita hari ini Bapak-Ibu sekalian adalah asuransi syariah. Nah Bapak-Ibu sekalian, dan dirahmati Allah, risiko itu pada dasarnya ada tiga. Bentuk risiko, yang pertama adalah retention. Pernah dengar istilah retention? Jadi kalau punya risiko, dia ditanggung sendiri. Jadi kalau ada masalah, ada risiko, ya sudah saya tanggung sendirilah. Sakit, saya beropat sendiri, nggak perlu ditanggung orang lain, dan tidak perlu dialihkan pada orang lain. Nah itu risiko yang ditanggung sendiri. Yang kedua, risiknya adalah transfer. Risikonya dialihkan. Dialihkan pada siapa? Dialihkan pada perusahaan. Jadi antara kata sakit kita, maka yang membayarnya, yang menanggungnya adalah perusahaan. Tapi ada yang ketiga, adalah sharing risk. Sharing risk. Risikonya dibagi antara perusahaan dengan peserta. Inilah yang dikenal dengan transfer dari sini, dikenal dengan asuransi konfesional. Sehingga kalau terjadi bencana secara bersamaan, tsunami misalnya seperti diacin lo, maka kira-kira perusahaan asuransi kuat nggak nanggung nih kira-kira? Nggak. Nggak. Berarti dia akan tolet kan, hancur dia kan. Jadi banyak sekali yang hancur. Tapi bagaimana kalau dengan sharing risk? Sharing risk berarti kan dia berbagi risiko kan. Dan ini yang diterapkan oleh asuransi syariah. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kira-kira mana lebih bertahan di dunia ini? Sharing risk ini. Tapi ada juga yang nggak mau ekosuransi dengan alasan dari sini. Sudahlah. Kalau sakit saya nanggung, semua saya nanggung, dan berbagai macam. Tawakal itu Allah dan berbagai macamnya. Nah ini tinggal memilih bagi saya kira-kira. Nah apa kewajiban peserta? Kewajiban peserta adalah bayar premi. Premi itu merupakan kewajiban peserta. Lalu apa? Apa haknya peserta? Dia mendapatkan klaim. Jadi kewajibannya bayar premi, lalu kewajiban perusahaan adalah membayar klaim. Jadi ada dua yang menarik di situ kira-kira. Nah Bapak-Ibu sekalian, status premi ini tentu akan berbeda. Kalau di asuransi konfesional, status premi ini kalau tidak terjadi klaim, kira-kira uangnya masih bisa kembali nggak? Tidak bisa kembali. Uangnya hangus. Tapi di asuransi seharia, status premi ini bukanlah pendapatan perusahaan. Oke ya, sampai sana ya. Dia bukan pendapatan perusahaan. Kenapa bukan pendapatan perusahaan? Karena dia dibagi lagi dana yang tadi kan. Ada dana tabungan, sorry, di jari dan tabar roi. Jadi yang tabar roinya tidak kembali, ibarat dana sukarela untuk membantu bersama contoh sederhana. Kalau ada di kelas ini, misalnya ada yang sakit. Lalu kita mengatakan, yuk kita jenguk, yuk ngumpulin duit lagi. Gimana kalau kemudian kita punya cadangan dana yang kemudian kalau ada yang sakit, udah dari dana itu aja, nggak perlu ngumpulin duit lagi kira-kira gitu kan. Ada dana-dana sosialnya, dana tabar roinya kira-kira, dana sukarela. Dana yang tijarinya masih bisa kembali nggak? Bisa dong. Bahkan hasilnya akan lebih besar kalau kemudian dia diputarkan, diinvestasikan. Dan ini tetap akan menjadi menarik. Ada beberapa, mungkin data lama ya, mungkin sebagai gambaran sederhana saja, tadi sudah jelaskan oleh pemakala juga, yaitu usaha saling melindungi, saling menolong, sejumlah orang atau pihak berbagai macamnya dalam resiko. Lalu kemudian dasar hukumnya tentu akan banyak sekali, termasuk di dalam syariah, maupun peraturan menteri, dan berbagai macamnya. Nah, asuransi syariah di Indonesia itu tahun berapa tadi? Sembilan? Sembilan? Empat ya. Sedangkan di Malaysia itu 1984. Nah, itu saya selalu katakan. Jadi, pada dasarnya, 10 tahun loh jarak kita dengan Malaysia. Tapi, ini luar biasa. Perkembangan di kita juga. Nah, lalu patwa juga sudah banyak, tadi sampai juga dikatakan oleh Ibu Peby, yang terakhir akan keluar. Lalu, jenis kekuatannya adalah tiga ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Usahanya adalah asuransi jiwa syariah, lalu kemudian asuransi kerugian syariah, ada reasuransi. Asuransi, Pak Lutfi. Jadi, reasuransi itu kalau, simpelnya saja Pak Dokter ya, ini sepuluh pahaman saya. Kalau misalnya kan asuransi itu ada yang tertanggung. Kalau di kita gitu ya, ada yang tertanggung, ada yang menanggung. Dan, kalau yang peserta lah, kalau dalam asuransi syariah, peserta, kemudian operatornya kan adalah tadi lembaga yang asuransi. Nah, sementara kalau reasuransi itu, lembaga asuransi itulah pesertanya. Ya, di sini menarik ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, kita kan peserta asuransi ini ke lembaga perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransinya takut juga ternyata denger Siko. Iya, betul. Dia asuransikan lah sama dia di lembaga reas. Reas nanti ada lagi di atasnya. Apa yang saya kasih ngasih? Apa yang saya juga lupa. Jadi, pada dasarnya semua takut. Ada satu perlindungan yang tidak boleh takut, itu perlindungan Allah. Dengan secara baik zakat. Kadang-kadang kita, premi dibayar, zakatnya nggak dibayar. Bagi saya, zakat itu yang premi, yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi, ini bagian pada ikhtiar lah kira-kira. Ikhtiar duniawi ya kira-kira demikian, Bapak-Ibu sekalian. Saran saya adalah, bayar zakat, sempurnakan dengan asuransi syariah. Kira-kira gitu lah ya. Jangan sampai nanti asuransi syariahnya diikuti, tapi kemudian zakatnya nggak dibayar. Salah bagi saya. Karena hanya Allah yang bisa mengizinkan pada dasarnya. Nah, kembali kepada, jadi itu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, kita bayar premi kembali dalam lembaga asuransi. Lalu, lembaga asuransi karena takut tadi dengan sistem transfer risk tadi ini. Kalau terjadi sesuatu, maka dia harus asuransikan lagi. Nah, repotnya, lembaga-lembaga reas terbesar itu di dunia itu seperti di Jerman, dan berbagai macamnya. Lebih banyak di luar. Ya, betul. Di awal-awal misalnya kita reasnya kepada konfesional, dan berbagai macamnya. Dan ini sebuah problem ya. Tapi, sehingga saya hari ini sudah ada ya, Bu Pebili dan Pak Azim, reasalansi reindo-sariah ya. Sudah ada ya. Jadi, gimana Bu Pebili? Jadi, ini tentu akan menjadi menarik kira-kira dalam perkembangan asuransi ini. Nah, kita teruskan ya, Bapak-Ibu sekalian. Lalu kemudian, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada semua ya, reasalansi syariahnya sudah ada. Lalu kemudian jenis lini usahanya, saya pikir bisa dipelajari lah nanti ya. Sudah biasa kalau kita belajar asuransi. Lalu kemudian karakteristiknya. Nah, di sini kontribusinya, Iuranta Baru ya. Lalu kemudian ada Ujroh, ada investasi peserta. Dan Natabaru ini yang tidak boleh diambil. Jadi, dia tidak boleh diambil. Tapi kalau kemudian yang Tijari-nya, tentu dia diputarkan lagi, dan pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan tentu yang lebih besar. Oke, ada Akad Tabaru, ada Akad Tijari. Tabaru itu apa Bapak-Ibu sekalian? Sukarela ya. Tijari itu adalah bisnis ya. Jadi, lebih pada investasi. Lalu karakteristiknya, sifat bisnisnya. Lalu kemudian kita lihat asuransi syariah, konfesional, hak atas suruh, dan berbagai macamnya. Saya pikir itu. Ya, saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian, sebagai gambaran bagi Bapak-Ibu sekalian. Tapi tentu hari ini akan banyak regulasi yang membuat apakah asuransi syariah bisa bertahan di tengah pandemi, dan berbagai macamnya. Tentu ini menjadi problem juga lah bagi kita bersama dengan regulasi dan berbagai macamnya. Silahkanlah berdiskusi. Saya pikir itu gambaran tadi dari Pemakalah. Lalu ingin kita tambahkan apa itu asuransi.